Keren kan? Hanya bermodalkan bikin video di tiktok, lalu diedit sedikit, upload deh ke facebook Aman dan bisa lolos monetisasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya, dan selalu dimudahkan segala sesuatunya Amin, Yarobal Alamin Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan lagi tutorial seputar facebook mode profesional Dan kebetulan banyak sekali yang bertanya Bang bagaimana sih triknya kita membuat video real di facebook Tapi dibuatnya itu di aplikasi tiktok agar aman dari yang namanya pelanggaran Entah itu pelanggaran konten tidak asli Ataupun musik berhak cipta jika misalkan kita mau menggunakan musik dari tiktok Oke, disini saya akan berbagi informasi sesuai pengalaman dan juga sesuai info yang saya dapatkan dari teman-teman Terutama dari salah satu teman saya yang kerjaannya itu re-upload tapi lolos monetisasi Dan nanti akan saya tunjukkan ya akunnya yang kerjaannya re-upload tapi lolos monetisasi Keren kan, hanya bermodalkan bikin video di tiktok lalu di edit sedikit upload ke facebook Aman dan bisa lolos monetisasi Sekarang kita lanjut saja ke tutorialnya pastikan simak sampai selesai Oke, kawan-kawan semuanya sekarang kita langsung buka aplikasi tiktoknya untuk membuat video real fb Oke, kita buka tiktok Dan disini kita bisa cari dulu sound ya yang mau kita gunakan Ataupun jika misalkan kita mau menggunakan suara sendiri memang lebih baik Kita di tiktok ini tujuannya agar video kita itu lebih bagus ya Karena seperti yang kita tahu bahwa di tiktok itu efeknya sangat keren sekali Nah, contohnya saya disini mau cari suara atau sound lucu Yang ini ya Jadi jangan menggunakan musik yang full Kita cari yang seperti sound lucu gitu ya Karena yang paling laku itu biasanya real itu berbentuk hiburan yang bisa membuat orang tertawa Oke, saya coba dulu yang ini Nah, saya akan coba menggunakan sound yang ini ya Lucu banget Dan durasinya 9 detik saja ya Jadi, triknya yang pertama kalian buat video di tiktok itu kalau mau di upload ke real facebook Usahakan maksimal 15 detik Itu info yang saya dapatkan dari teman saya itu yang lolos monetisasi ya Oke, baiklah saya akan menggunakan sound yang ini Seperti biasa kita klik buat video Nah, biasanya saya menggunakan suara sendiri Tapi kali ini saya akan mencoba menggunakan sound yang sudah terdapat di tiktok Oke, saya mau rekam dulu videonya ya Videonya sudah saya rekam ya Dan ada soundnya Nah, disini kita jangan upload ke tiktok ya Ingat, jangan upload ke tiktok Agar nanti di fb-nya tidak terkena pelanggaran konten tidak asli Atau re-upload kayak gitu ya Nah, kita bisa langsung simpan video kita yang sudah dibuat di tiktok ini Bisa dilihat disini ada tombol simpan Kalau kita klik simpan Maka otomatis nanti videonya itu akan tersimpan ke album atau ke galeri video di hp kita Oke, paham kan? Dan videonya itu tidak akan ada logo tiktoknya Oke, kita cek dulu ya Nah, ini dia video yang barusan Langkah berikutnya kita edit dulu Kalau misalkan kita di tiktoknya itu menggunakan sound atau musik ya Barusan saya tidak ada musiknya sama sekali Hanya sound dari orang lain saja Nah, untuk mengeditnya silakan gunakan aplikasi CapCut Karena aplikasi ini sangat mudah digunakan Tapi tergantung sih Tergantung aplikasi edit video yang biasa kalian gunakan Karena saya selalu menggunakan CapCut Jadi saya buat di CapCut aja Kita klik proyek baru untuk mengedit video yang sudah kita download dari tiktok tadi ya Kemudian kita masukkan videonya Nah, disini kita bisa edit dulu ya Jangan lupa untuk menghilangkan logo CapCutnya Biasanya ini di akhir ya Hapus logo CapCutnya Selanjutnya, untuk volume silakan atur Saya biasanya ditinggikan sampai 1000 Jadi suaranya itu lebih tinggi ya Selanjutnya kita kurangi kebisingan Karena ini agak bisik Setelah itu, jika misalkan video kalian itu mengandung musik Kalian potong-potong ya Setiap 3 detik ini Kalian potong Nah Jadi di Gini ya Dibagi-bagi gini Nah, seperti itu Itu kalau untuk yang menggunakan musik ya Ini hanya contoh saja Kebetulan barusan saya tidak membuat video dari musik Jadi kayaknya aman dari hak cipta musik Selanjutnya disini kita bisa menambahkan teks atau lirik otomatis Bisa juga dikatakan keterangan otomatis ya Disini kita klik dari video Kemudian kita mulai Ini untuk membuat teks otomatis sesuai Kalimat-kalimat yang ada di dalam video Nah, contohnya seperti ini ya Oke Kemudian Kita bisa ganti gayanya atau fontnya juga Warna, hurufnya juga kita bisa menggantinya Saya biasanya menggunakan warna hijau ya Nah Kemudian saya tambahkan coretan agar teksnya lebih terlihat Nah, kita coba ya Kita coba putar Jadi pastikan sudah oke ya Ingat ya Seperti yang saya katakan tadi Buatlah video Maksimal 15 detik kalau untuk video real Karena itu lebih aman ya Nah, kalau sudah di edit di CapCut seperti ini Langsung saja kita simpan Jangan lupa untuk resolusinya kita pilih yang paling bagus ya Paling tinggi 2K atau 4K Langsung saja kita simpan videonya Atau export ya Kita tunggu sampai 100% Dan nanti kita akan lanjut ke proses uploadnya Oke, ini proses exportnya sudah selesai Kita keluar dari aplikasi CapCut Kita close saja sekalian ya Dan sekarang kita masuk ke aplikasi Facebook Sekarang kita upload dulu video yang barusan saya edit Seperti biasa kita klik real Nah, ini dia video yang barusan saya edit ya Oke, kita klik selanjutnya Selanjutnya seperti biasa kita kasih judul ataupun deskripsi video Sesuaikan dengan isi video ya Oke, setelah kita menambahkan deskripsi ataupun judul serta hashtag Langsung saja kita klik bagikan sekarang atau upload realnya ya Kita tunggu sampai proses uploadnya selesai Nah, kita langsung klik profil kita untuk mengecek apakah video realnya sudah selesai terposting Nah, ini sudah selesai ya Untuk mengecek aman atau tidaknya silakan klik lihat dashboard Kemudian klik rekomendasi profil atau rekomendasi halaman Kalau tampilannya seperti ini berarti aman ya Tidak ada pelanggaran Oke, sekarang saya akan tunjukkan akun teman saya yang kerjaannya re-upload Buat video dari TikTok tetapi sudah lolos monetisasi Nah, ini dia kawan-kawan semuanya Akun teman saya yang kerjaannya re-upload tetapi lolos monetisasi Lihat, ini adalah re-upload dari TikTok loh Ini live TikTok Kemudian realnya juga teman saya ini suka dibuat dari TikTok Pakai sound TikTok juga Tetapi alhamdulillah sudah monetisasi Kita buktikan ya Kita coba putar yang ini nih Oke Tapi tidak 100% dari TikTok sih Jadi triknya kayak gitu Jangan semua dari TikTok ya Kalau buat video ataupun realnya Kali-kali kita bikin video seperti biasa ya kan Supaya lebih aman Nah, bisa dilihat ya Sudah ada iklannya Ada garis warna orange Ini artinya sudah monetisasi iklan in-stream Nah, kalian boleh kepoin akun teman saya ini Bisa juga tanya-tanya nanti ya Ini akunnya Kalau kalian cari di Facebook Ini akan ketemu paling atas Dan memang akun ini jago banget dalam hal re-upload Ya, jadi seperti itu triknya cara membuat video real FB Di aplikasi TikTok Semoga bermanfaat Disclaimer dulu Cara terbaik Atau cara paling aman membuat konten di FB Ataupun di aplikasi manapun itu Adalah Buat konten original Tanpa harus menggunakan Musik atau back sound orang lain Lebih baik kita berkreasi sendiri Baik itu dalam bentuk videonya Ataupun suaranya Kita isi dengan suara kita sendiri Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share Sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya